Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Cahaya Bintang Channel Di channel ini kita banyak membahas seputar video tutorial, konten kreator, dan video jalan-jalan Jadi, kalau teman-teman suka dengan video-video tersebut, langsung aja subscribe channel ini Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial Bagaimana cara meletakkan iklan di dalam video Youtube teman-teman Syarat utama yang perlu diperhatikan adalah, durasi video teman-teman itu harus di atas 8 menit Jadi, kalau seandainya video teman-teman itu di bawah 8 menit, iklan tidak bisa kita letakkan di posisi yang kita inginkan Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang lokasi iklan video Jadi, ada 3 jenis lokasi iklan video Yang pertama adalah, iklan sebelum video diputar atau pre-roll Iklan pre-roll ini adalah iklan yang pertama kali muncul sebelum video teman-teman ditampilkan Apalagi video-video yang di bawah 8 menit, itu biasanya iklan wajib muncul lebih awal Dan yang kedua adalah, iklan mid-roll Nah, iklan mid-roll ini adalah iklan yang bisa kita edit posisi atau penempatannya Yang ketiga adalah, iklan post-roll Iklan post-roll adalah iklan terakhir dari video kita Jadi, biasanya sebelum video teman-teman habis diputar Di penghujung video akan muncul iklan Oke, langsung aja kalau gitu kita buat cara meletakkan posisi iklan mid-roll Nah, oke sekarang saya sudah berada di halaman beranda channel youtube saya Oke, di bagian konten teman-teman langsung aja klik Sebagai contoh, saya menggunakan video yang ini Di bagian logo monetisasi, teman-teman langsung aja klik Teman-teman scroll ke bawah, di bagian lokasi iklan video Nah, di bagian iklan mid-roll, teman-teman langsung aja checklist Klik lola mid-roll Nah, ini adalah video yang akan saya edit posisi penempatan iklannya Oke, sebagai contoh disini saya mau meletakkan iklan di detik pertama Ada dua cara untuk meletakkan atau mengisi iklan di posisi yang kita inginkan Cara yang pertama adalah dengan cara menambahkan Ini ya teman-teman, tanda tambah jadah iklan Jadi, disini teman-teman bisa langsung ketik Misalnya, posisi penempatan iklan adalah di detik pertama Teman-teman langsung aja ubah di detik pertama Kalau sudah, tekan enter Cara yang kedua adalah teman-teman bisa menarik garis timeline Di menit atau detik keberapa yang teman-teman inginkan iklan untuk ditampilkan Sebagai contoh, misalnya saya disini mau memasang di menit ke 5 Sekitar menit ke 5 ya teman-teman Kalau sudah, kalau posisi timelinenya sudah pas di menit ke 5 Teman-teman langsung klik tanda tambah jadah iklan Secara otomatis, di posisi menit ke 5 5 lewat 1 detik Posisi iklan akan terisi Jadi, nantinya Di menit ke 5 ini Iklan akan ditampilkan Untuk memastikannya, teman-teman tarik timeline sebelum menit ke 5 lewat 1 detik Dan teman-teman putar iklan Nah, oke itu iklan sudah berhasil dipasang Sama halnya dengan iklan di detik pertama tadi Teman-teman bisa pastikan dengan cara menarik timelinenya kembali di sebelum detik pertama Kalau sudah, teman-teman klik like Oke, itu tandanya pembasangan iklan sudah berhasil Kalau sudah, teman-teman klik lanjut Dan simpan perubahan Jadi, video tutorial kita kali ini sampai disini dulu Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga ke teman-teman yang lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye